Halo guys, selamat datang di channel youtube saya Oke guys, ketemu lagi di channel saya Yusta Sweet Sebelum saya mulai ke tema berikutnya Jangan lupa tekan tombol tulisan subscribe Setelah itu tekan tombol gambar lonceng Like, comment, and share ke teman-teman kamu semuanya ya guys ya Sekarang tema berikut yang saya ambil adalah tentang eyeliner Yang biasa cewek-cewek pakai ya Para wanita, para wanita yang cantik-cantik Aduh, hai Nah, eyeliner ini Ceritanya dulu, saya dulu ya waktu pertama kuliah Itu kan waktu kuliah zaman-zaman dulu kan masih natural-natural lah ya Apalagi saya kan pakai kacamata nih Nah, setelah itu zaman dulu saya tuh waktu zaman kuliah Itu ikut gabung member produk Oriflame Nah, di produk Oriflame itu kan banyak jenis-jenis kosmetik ya Ada salah satu eyeliner Pertama saya coba itu eyeliner Oriflame itu yang cair Ya, tapi setelah saya order Terus saya sepesan Mungkin karena saya nggak terlalu pandai lah Saya dulunya pakai eyeliner ya Jadinya eyeliner cair tuh suka belepotan Terus apalagi kalau pada saat kita kedip mata Terus mata kita tuh kelopaknya itu belipat gitu Pasti dia belepotan Nah, terus saya coba order lagi eyeliner yang masih merek Oriflame ya Karena kebetulan dulu member Yang gel Nah, kalau yang gel itu bagus Jadinya kalau kita pakai nggak belepotan Tahan sampai sore, sampai malam tahan Nah, kekurangannya itu Kalau misalnya eyeliner yang merek Oriflame Mungkin harganya lebih mahal ya Harganya Terus saya Karena harganya mahal Saya coba cari ke lain Merk yang lain Terus saya temukan Merk yang lain itu Merk Maybelline Nah, Maybelline Kalau Oriflame itu Kalau nggak salah Elinernya itu Harganya sekitar Satunya itu Seratus ribu lebih Seratus lima puluhan atau seratus enam puluhan Jadi, untuk eyeliner kecil aja Kita ngeluarkan duit mahal ya Apalagi dulu kan masih kantong-kantong Anak mahasiswa Masih kuliah kan Jadinya uang kita pas-pasan Terus saya cari Coba Eh, ketemu Merk lain Merknya Maybelline Nah, kan terkenal kan Maybelline tuh produknya bagus Nah, terus Ketemu deh Eyeliner gel juga Saya beli Nah, kualitasnya juga bagus Tuh, eyeliner kan udah terkenal Harganya di bawah seratusan sih Harganya, kalau nggak salah dulu ya Jaman waktu saya kuliah Dulu sembilan puluhan atau lapan puluhan gitu Nah, terus Saya udah kuliah Eh, saya udah kerja Udah saya kerja Masih saya pakai tuh Eee, eyeliner Maybelline Nah, tapi Pada suatu hari Pas uang saya tuh lagi Tipis lah ya Terus Eee, eyeliner saya tuh habis Gimana nih caranya Untuk dapatkan eyeliner nih Sementara itu kan udah Salah satu kebutuhan sehari-hari ya Bagi para wanita yang cantik-cantik ya Nah, karena Karena eyeliner itu Fungsinya Kalau kita pakai Terutama kayak Kayak saya lah ya Saya kan pakai kacamata nih Kalau saya nggak pakai eyeliner Mata saya tuh Sipit Sipit-sipit gitu Kayak orang Chinese Nah, kan karena kita Eee, apa Matanya mince Jadinya kayak Redup gitu Nah, tapi setelah kita pakai eyeliner Kan mata kita tuh Nampaknya seger gitu Bulat Terus tatapan mata juga Kayaknya tajam gitu Keren kan Nah, jadi eyeliner itu merupakan Salah satu kebutuhan Kosmetik setiap hari Hari-harian saya lah Terus Saya coba cari Cari-cari-cari Nih, ada nggak yang produk-produk Yang harganya terjangkau Di bawah Puluhan Di bawah Harga Maybelline ya Eh, ternyata dapat Ini nih Eee, Wardah Nah, nih Produk Wardah Nah, produk Wardah ini Pertama itu Saya coba tuh Eyeliner yang Yang cair Nah, sekali saya pakai Eyeliner yang cair Memang saya nggak pandai sih Pakai eyeliner yang cair ya Kalau saya pakai tuh Suka belepotan Nah, sekalinya Rupanya Eh, nih Kak Katanya Kata yang Itunya ya SPG-nya Dia bilang Ada nih Eyeliner Wardah yang gel Nah, saya coba Eyeliner Wardah yang gel Ternyata Kualitasnya Nggak kalah dengan Eyeliner Maybelline Dengan eyeliner Oriflame Nah, harganya juga Harganya ini Nah, lihat sendiri Lihat sendiri ya Harganya terjangkau banget kan Harganya di bawah Rp50.000an Kalau di kota saya sini lah ya Kalau di kota Pontianak sini Harganya Rp47.000 Nah, di bawah harga Dari Maybelline Dengan harga Oriflame Bayangkan harga Oriflame aja itu Rp100.000an lebih Nah, kalau Maybelline tadi Rp80.000 sampai Rp90.000an gitu Nah, terus dapat nih Yang Wardah nih Harga Rp47.000 Ini benar-benar Harga yang sangat Terjangkau ya Sesuai dengan Kocek dompet Para mahasiswa Yang cantik jelita Nah, sebenarnya Saya sih udah kerja sih Tapi kan kita kan Hidup tuh kan harus Prinsip ekonomi Harus bagi-bagi Duitnya Memang kita Uang Rp200.000an Hanya untuk beri kosmetik aja Kan? Kita banyak keperluan yang lain Oke Nah, ternyata Elenir Wardah ini Keluaran yang baru ini Yang gel ini Nggak kalah Dengan yang Maybelline Dengan Dengan Oriflame Ya Dia kayak gini Nah, ini Ini yang punya saya Ini udah mau habis Terus kemarin Saya beli lagi Nih, sama Nih, kayak gini Cara pakenya Jadi saya punya dua Ini udah mau habis Tinggal sedikit lagi Ini udah canagan Yang siap-siap nih Karena kita mau hari raya nih Mau hari raya natal Tahun baru Mau konser Kan mesti jadi Persiapannya harus matang nih guys Nah, kita mau konser Kayak artis-artis ibu kota gitu loh Jadi Jadi Kalau pakai Elenir Wardah ini ya Rasanya tuh Saya nggak takut gitu Pakai aja Nggak takut Terus kalau kita kedip mata Pas kelopak mata kita Bekedip gitu Dia nggak luntur Nah, beda dengan Kalau yang cair Tuh Kemarin tuh Ada teman saya Juga ikut-ikutan beli Kayak gini Wardah Dia mau beli yang cair Tapi saya bilang Nggak usah cair Yang jelajah coba Saya bilang Mudah-mudahan dia nonton Nah ya video ini ya Ada deh Orangnya Pokoknya cantik celita lah Oke Ada Ini aja sih Request Apa Review-review Dari saya nih Buat teman-teman Kalau yang pengen Cantik-cantik Ini kan tahun baru nih Kalau yang hari raya Kan hari natal kan Kalau yang mau tahun baru Nah Kalau misalnya Pas-pasan nih duitnya Beli aja eyeliner Merk Wardah Kalau saya sih Tapi kalau teman-teman yang lain Yang duitnya Ada lebih sih Boleh lah Beli yang kayak Oriflame ya Oriflame Maybelline Tapi kualitasnya Nggak jauh beda lah Kualitasnya sama Ya Oke guys Hanya ini aja sih Terserah itu Pilihan masing-masing Ini cuma Saran-saran saja Oke guys Sepertinya hanya ini aja Yang mau saya bahas Dari video saya kali ini Nanti saya akan bahas Lihat lagi Mungkin tentang lipstick Atau tentang bedak Atau mungkin tentang Skincare-skincare yang lain Atau mungkin tentang Makanan dan lain-lainnya Itu pada orang Pada liatin saya tuh guys Bikin video ini Itu pada liat-liat Bolak-balik Bolak-balik Aduh Oke guys Jangan lupa Ya tekan tombol Subscribe Tekan tombol lonceng Like, comment And share, share, share See you, bye-bye Dadah Dadah Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax